Wakil Gubernur Aceh Nova Iryansyah melepas tim safari Ramadan 1439 Hijriah ke seluruh kabupaten kota di Aceh, di Gedung Serbaguna Komplek Kantor Gubernur Aceh, Senin 21 Mei 2018. Tim yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah Aceh, ulama, dai, dan tokoh masyarakat tersebut secara garis besar akan melaksanakan lima tugas utama, yaitu membangun komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah Aceh dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan agama dan menyemarakkan syiar Ramadan, termasuk menyampaikan pesan pentingnya persatuan dan uhwa. Selain itu, tim juga akan menyampaikan pesan dan informasi pembangunan agar masyarakat di berbagai pelosok Aceh mengetahui dengan baik dan benar dinamika pembangunan Aceh yang sedang berjalan. Menurut Nova, informasi-informasi berkaitan dengan perkembangan Aceh saat ini yang terkait kondisi sosial maupun ekonomi penting untuk diketahui masyarakat. Nova melanjutkan, sesuai dengan pesan Rasulullah SAW yang mengatakan, sebaik-baik manusia adalah jika ia bermanfaat bagi manusia yang lain. Dengan merujuk kepada hadis tersebut, maka tim safari Ramadan perlu mendorong masyarakat agar meningkatkan semangat saling membantu dan saling menghormati di bulan yang mulia ini. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai hadirnya provokator mengatas namakan agama yang menyebarkan doktrin radikal untuk mengarahkan masyarakat terlibat aksi terorisme. Sementara itu, pemerintah Aceh juga akan menyalurkan bantuan operasional untuk masjid-masjid yang dikunjungi tim. Bantuan operasional tersebut sebesar 13 juta rupiah per masjid yang akan diperuntukkan bagi insentif imam, muazzin, dan khadam masjid. Terima kasih.